Seorang mahasiswi mengaku nekat mencuri laptop sebelas temannya demi memenuhi kebutuhan sang pujaan hati. Hal ini dilakukan karena sang kekasih kecanduan judi online. Cinta kerap membutakan segalanya. Begitulah pasangan ketika dimabuk asmara. Ini yang dirasa mahasiswi cantik Nazli Pratomo. Tahu perbuatannya melanggar hukum, tapi demi sang pujaan hati, ia seolah gelap mata. Nazli menggelapkan 11 unit laptop teman-temannya dengan cara digadaikan. Modusnya meminjam laptop untuk mengerjakan tugas. Namun justru pelaku menggadaikan setiap laptop dengan harga 2-3 juta rupiah. Aksi ini dilakukan Nazli sejak bulan Mei hingga Juli 2024. Alasan gadaikan laptop milik teman-temannya bikin mencengangkan. Mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum ini mengaku nekat melakukan hal tersebut demi membiayai hidup sang pacar. Semua hasil uang gadaikan laptop diberikan kepada sang pacar. Bahkan, Nazli mengaku hingga putus dengan sang pacar. Ia masih kerap dimintai uang serta mendapat berbagai ancaman. Karena sang pacar sering bermain judi online slot. Ada nggak digunakan untuk sendiri? Sama sekali. Terus diberikan ke pacarnya langsung apa? Transfer? Ada yang transfer, ada yang langsung. Oh, nanti dikasih yang penting ya? Transferannya. Saya HP. HP juga kemarin juga ada jual. HP pribadi sama itu. Nah, pacarnya itu digunakan untuk apa uang sampai 60-30 juta? Kurang tahu, Pak. Maksudnya nggak pernah tahu? Ada judi online? Oh, dia ikut judi. Judi online? Iya. Kini polisi masih menggali kebenaran terkait apa yang diceritakan Nazli. Soal alasan gadaikan laptop demi sang pacar bernama Aditya. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Sehingga terkumpul total keseluruhan adalah 60 juta rupiah. Sudah berapa lama? Itu di sekiranya dari mulai bulan Mei sampai bulan Juli. Dia melancarkan aksi seperti ini. Pak, bahwa tersangka ini masih berstatus mahasiswa? Betul. Karena tadi alasannya bahwa dia ingin mengerjakan tugas kuliah dan dia masih berstatus mahasiswa, jurusannya pun jurusan hukum. Nazli kini telah berurusan dengan hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia bakal terancam hukuman 5 tahun penjara. Wahyono Mupanggang meleporkan untuk NET.